Begitu ini, gak selang begitu lama bang, lagi kipas-kipas sate dia kan, kipas-kipas sate, kok ada bau amis kata dia, ini dari mana, sampai dibulak-balik dakinya, masih ada darahnya sih gitu, terus yang di keranjang juga dia cek satu-satu takutnya ada yang busuk atau gimana gitu bang, udah bau amis, tiba-tiba bau kebakar, bau daging kebakar, wah ini gosong kayaknya gitu, kayaknya gosong nih gitu, tapi gak ada yang gosong, tadi orang baru naro gitu kan, pas begitu dia ngecek gini, ngomong si anak muda ini, bang, satenya jangan terlalu gosong ya, kayak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Lentara Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada naro sumber nih, yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya di kampung halamannya, di mana di kampung halamannya ini pernah terjadi tragedi pembantayan seorang maling oleh warga, setelah kepergok mencuri di salah satu rumah warga yang ada di kampungnya naro sumber ini, dan maling tersebut mati dengan sangat mengenaskan. Dan setelah kejadian itu, banyak hal mistis yang dialami oleh warga sekitar. Nah, nanti biar lebih lengkapnya naro sumbernya aja yang bercerita. Dan sebelum itu, kita sapa dulu naro sumbernya, di sebelah gue udah ada Bang Andri. Bang Andri, apa kabar Bang Andri? Sehat-sehat. Wah, ini kejadiannya tahun berapa nih, Bang? Tahun 98, Bang. Tahun 98? Tahun 98. Nah, ini kan berarti kejadiannya cukup gempar ya di kampung dulu ya. Ini yang ngalamin hal mistis pasca kejadian itu siapa aja tuh, Bang? Wah, semuanya, Bang. Satu kampung tuh ngalamin semua, Bang. Satu kampung, ngalamin semua. Ada, nanti ya saya ceritain. Bahkan, yang gak tau menau tentang masalah ini pun ikuti teror juga. Termasuk saya juga sempat di teror juga, Bang. Iya, iya, iya. Sampai didatangin ke rumah gitu, satu-satu. Dan sebelum kesinipun, saya udah krocek semua warga. Saya nanya-nanya ke pelaku, ke korban-korban yang di teror maksudnya. Terus sama semua, kayak *** pun, saya nanya juga sebelum cerita kesinipun. Waduh, berarti sebelum kesini lu sempet *** buat nyari ceritanya nih? Enggak sih. Sebenernya *** yang ada di tempat kejadian tuh kebetulan tetangga saya. Tetangga saya sendiri. Jadi saya tanya-tanya kesitu juga. Kesitu ke si *** tetangga lu. Iya, tetangga saya. Bukan lu sampai ke *** kejadian ini. Kalau ***, kalau di tempatnya di *** itu ya ada si pelaku. Saya sempat nanya pelakunya juga, pelaku yang tersebut. Oh, pelaku yang melakukan pembunuhan ke si maling ini ya? Iya, iya. Dan itu tetangga lu juga ya? Tetangga juga sama. Karena emang warga situ ya? Warga situ juga. Yang membabi buta, membantai si maling itu ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita yang bakal diceritain sama si Bang Andri malam ini, saksiin terus video ini sampai habis. Jangan edit di skip. Cukup skip iklannya aja. Dan sebelum itu, gue mau infoin dulu nih. Sebelum Bang Andri ini mulai cerita, buat kalian yang suka protes nih kalau Lentera Malam ini banyak iklannya, gue ada solusi lain nih. Ada Spotify-nya Lentera Malam. Di sana gue jamin bebas iklan. Jadi buat kalian yang pengen bebas iklan, mampir aja ke Spotify-nya Lentera Malam. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan satu lagi, kalau kalian pengen jadi nasional sumber dan kita undang ke Lentera Malam, seperti Bang Andri yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di lentera malam.id. nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Bang Andri. Udah siap nih untuk cerita pengalaman mistis yang ada di kampung lu malam ini nih? Siap, siap Bang. Oke, gue selama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi kejadian ini Dialami saya pada tahun 98 Dulu Kendaraan-kendaraan di kampung saya Jarang banget Jadi Namanya kampung Kelosok Orang-orang kaya Kebanyakan Ke ternak Domba, sapi Kayak ke ayam Paling ke kebun Jadi gini bang Jadi tiap malam tuh ada aja kejadian Warga tuh kehilangan Hewan ternaknya bang Jadi karena berhubung dulu Yang punya kendaraan tuh sedikit bang Ada juga Pak Haji nih, Pak Haji di saya Ini orang yang paling kaya di saya Di kampung saya tuh orang paling kaya Di kampung saya Dia punya kendaraan banyak Plus anak buahnya pun banyak bang Rumahnya si Pak Haji ini Ini padahal Dijaga ketat sama Anak buahnya Satpamnya banyak Pembantunya banyak Anak-anak buahnya banyak pokoknya Bahkan rumahnya Paling gede di saya Sampai satu hektare bang Rumahnya itu Pak Haji ini saking kaya nya gitu Berhubung Banyak kejadian Maling ini Maling ayam Maling hewan ternak lah Kayak gitu Tersebar luas Di kampung saya tuh Sampai kedengar Tetangga sebelah Ke kampung sebelah Kejadian juga di rumahnya Pak Haji ini bang Lagi panas Lagi panas Kejadian di rumah Pak Haji Kejadian di rumah Pak Haji Padahal udah tau Rumah Pak Haji ini Penjaganya banyak gitu bang Iya iya Penjaganya banyak Pas kejadian di rumah Pak Haji Rumah Pak Haji kan Kendaraannya banyak nih bang Nah Si kendaraannya ini Ada yang Hilang Ada yang sempat Mau hilang gitu bang Mau dicuri gitu Karena penjaganya banyak Otomatis Ketauan nih bang Mungkin nekat Atau apa Gak tau ya Si maling ini Ketauan Diteriakin lah itu Woy maling maling Gatanya gitu Ada yang ronda Yang ronda otomatis teriak Maling 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 Sampai Sambil Mukulin kentongan bang Otomatis warga semua Keluar nih Warga keluar Menjar semua Maling itu Malingnya ada dua orang nih bang Maling ini ada dua orang Menjar 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 Berhubung rumah Gak ada Jarang Waktu itu Masuk ke Kebun-kebun orang Kebun Kayak ke hutan Kayak gitu Ayo Dikejar terus Sama warga Sama yang ronda Sama Abang-abang yang Jaga ini Yang penjaga Anak buahnya Pak Haji ini Dikejar Mungkin karena panik Si maling ini Walaupun udah tau rute Udah Udah tau rute yang Tempat biasa Dia nyuri gitu Panik Dikejar warga Segitu banyaknya Ke Belusukan ke Kampung-kampung Ternyata Masuk ke Jalan yang Ujungnya itu Pos ronda Bang Waduh Jalan yang Pos ronda Tempat nongkrong Tempat nongkrong Bapak-bapak Anak kuda Tempat Ngopi-ngopi Gitu Disitu Nah Otomatis Apes nih Maling Dua orang ini Apes Wah maling Akhirnya si maling ini Nyebur nih bang Dua orang ini Karena posisi Pos ronda itu Ada di Depannya Irigasi Nah Disamping pos ronda itu Kebun Kebun warga Dan ada jalan setapak Kesana Ada tempat Pembuatan batu-bata Sama sawah-sawah Kesana Jadi gak ada Pengukiman lagi Disana Nah disitu Panik Dia mau dipukulin Nyebur Nah yang maling yang satu ini Berhasil lolos Berhasil kabur Berhasil kabur Dengan cara berenang Nah sedangkan yang satu lagi ini Maling yang ini Dia gak bisa berenang bang Nah jadi Pegangan ke eceng gondok Ke rumput-rumput yang di pinggiran Tapi warga Yang saking keselnya mungkin ya Ngelemparin pake batu Apa di Rojok-rojok pake Kayak galah kayak gitu bang Kayak bambu gitu ya Kayak bambu Dirojok-rojok Kesini gak lu Kesini gak lu Mungkin karena panas kan warga Maling itu panik Si maling ini minta tolong Ada pelaku namanya Mang Unang Tama Mang Idris Bang Nah dua pelaku ini Yaudah sini aja Sini aja Katanya gitu Dengan bahasa Sunda KDW jang Ditulungan ku Abdi Kesini aja Kesini aja Katanya gitu Nanti saya tolongin katanya Bener ya bang Jangan diapa-apain saya Katanya gitu Ya saya janji Katanya gitu Nah udah janji mungkin Yaudah mungkin maling ini Saking paniknya Ketakutan mungkin Campur aduk lah dia takut Atau gimana Yaudah lah Percaya aja sama dua orang ini Nah Awalnya Dua orang ini emang Niatnya mau nyelamatin gitu Kasian mungkin Emang mau nolong Emang mau nolong Namanya supaya gak dihajar Sama warga Nah itu gitu bang Cuman Berhubung Anak buahnya Pak Haji ini Yang satu nih Emosi Namanya preman kan Main bacok aja bang Posisi masih Di eceng gondok Di bawah gitu Di bawah irigasi Main bacok Otomatis tangannya Putus bang Masih di Nyangkut Di eceng gondok Tangan satu Ditarik lah Sama Anak buahnya Pak Haji ini Ditarik Otomatis warga pun Ikut Pengen ikut nih Pengen ikut mukulin semua Nah si Mang Unang Sama Mang Idris ini Yang tadinya mau nolong nih bang Dia malah ikutan mukulin Oh Jadi Akibat Terponfokasi ya Nah itu Dipukulin langsung Dibacok lah Dibacok Terus dipukul Abis di gitu Kan Mungkin kehabisan darah Meninggal di tempat Padahal udah meninggal Dimasukin karung bang Diseret Pake motor Udah gitu Udah diseret gitu Dibakar Mayatnya Udah dibakar Digeletakin gitu aja Sampai pagi Mayatnya Wah Itu dimana tuh Digeletakinnya tuh Tepatnya di depan pos ronda itu Yang biasa nongkrong Berarti kondisi udah mati Dimasukin ke karung Diseret Dan akhirnya dibakar Dibakar disitu Hidup-hidup Eh udah mati sih sebenernya Dibakar Udah dibakar Selang Berapa lama Sampai pagi Digeletakin gitu aja Datang lah polisi disitu Polisi datang Udah datang polisi Mungkin olah TKP Divisum Apa segala rupa Sebagai macem gitu Udah beres Ya udah Misalnya mayatnya diangkut Sama polisi Disitu Satu hari setelah kejadian Di kampung saya tuh Hening bang Sepi Biasanya ada Kegiatan-kegiatan di masjid Ada kayak ada pengajian Kayak ada Yang ngumpul-ngumpul Nongkrong-ngkrong Yang ronda Sampai begadang Sampai malem Gantian kayak gitu Gak ada Sepi semua Gak ada yang berani keluar Satupun gak ada Sudah itu Warga semua Diteror nih bang Oh si al-marhum nih Gentayangan Gentayangan bang Diteror semua Satu-satu dikotokin Pintunya Satu-satu semua Bahkan kan Si Mang Idris Sama Mang Unang ini Dia kan jadi tersangka Tersangka utama Jadi tersangka utama Karena apa Karena dia Kata menurut saksi Sama polisi Dia jadi pelaku utama Karena Provokator Yang provokator ini Dia sama Mang Unang Mang Idris Sama Anak buahnya Pak Haji ini Tiga orang Mungkin yang dilihat warga Orang-orang itu Yang deket sama si Maling itu Jadi warga ditanya Ingatnya si Mang Idris Unang sama si Anak buah Pak Haji Karena dulu kan Gak ada video Kayak sekarang kan Jadi Polisi mungkin susah Siapa-siapa aja Yang ngukulin siapa aja Yang ngebacok Jadi yang Kena tuh Tiga orang ini Nah Sampai di Bui kan Orang tiga ini Masih diteror aja Digentayangin Sama Almarhum Sama Almarhum Itu kata gimana tuh ceritanya Pas di penjara tuh Kalau kata Kan Saya juga ada Jadi Si yang nyaksiin Di tempat kejadian Kebetulan Tetangga saya Nah Saya juga kemarin Sempat cerita Nanya ke beliau Pak ini gimana sih Si Mang Unang Sama Mang Iris Sama anak buahnya Pak Haji Ini pas di Pas di sel gitu Gimana ceritanya Kata Ini bilang Oh itu Teriak-teriak Kayak orang gila lah gitu Minta dibebasin Pengen keluar Pengen ini Padahal Polisi sama Napi-napi yang lain Gak ngeliat Apaan gitu Ada apa gitu Tapi Tapi mereka tuh Teriak-teriak Kenapa gitu Tiga orang ini Kenapa Katanya gitu Kalau saya pribadi Dari saya pribadi Ngalamin di rumah Bang Di rumah Jadi Dulu kan Almarhum bapak saya kan Kerja di Salah satu Perusahaan ya Bang Dia jadi teknisi Jadi Tukang Benerin Mesin-mesin pabrik gitu Bang Jadi kadang Kalau keluar kota tuh Pulang Dua hari Sehari Dua hari sekali Tiga hari sekali Kadang gitu Bang Jadi pas pulang tuh Gak nentu Kalau dia Kadang jam dua Kadang jam tiga Karena ada kejadian itu Jarang pulang Bapak saya Waktu itu Udah Udah gitu Pas dari Satu hari setelah kejadian pun Sebenernya Di rumah saya pun ada Yang ngetuk-ngetuk Jendela tuh Jadi Posisi rumah tuh Jalan raya Terus Ini kamar mamah saya Di depan Kamar saya di belakang Ruang tamu Terus Di sebelah kamar mamah saya tuh Kebun Kebun jagung Sama kebun singkong Di situ dulu Setiap malam tuh Ada yang ngetuk-ngetuk jendela Gitu Bang Awalnya saya ngira Ya bapak saya mungkin gitu Oh mah Bapak pulang tuh Yaudah bukain pintu Katanya gitu Begitu dibuka pintu Gak ada Dibuka jendela kok gak ada Kosong Gak ada siapa-siapa Udah sehari Dua hari Tiga hari Sampai tujuh hari Mungkin Lelah mungkin ya Saya gak Gak begitu ini mungkin Si Jin korinya ini Ya pas hari ketujuh tuh Ketokan Pintunya yang Ketokan jendelanya itu Makin penceng Bang Tok 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 Gitu Bang Saya risih kan Ini apa sih Siapa sih ini gitu Awalnya saya gak Gak ini Gak 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 hirauin gitu Bang Ah biarin aja lah Orang iseng mungkin Terus Saya nanya ke mamah pun Mah itu bapak pulang bukan Kan kemarin baru pulang Kata mama gitu Baru pulang Baru pulang kemarin Gak mungkin katanya gitu Paling orang iseng Kata mama gitu kan Yaudah lah Udah beres itu Makin kenceng Gitu Mama gak denger posisi Semua saya doang yang denger Bang Begitu saya Risikan Saya buka Gordingnya Jendelanya saya Lihat Ternyata ada sosok Beliau Yang udah meninggal itu Bang Itu kondisinya kayak gimana Sama kayak warga Sama kayak warga Sama purchase Saya ngeliat sama purchase Bang Berlumuran darah Ada bekas bacokan Sayatan dimana-mana gitu Luka bakar juga ada Tangannya gak ada sebelah emang Sama ya Sama Sama purchase Sama yang diceritain warga Dia bilang gini Jang katanya A katanya Tulungan abdi A Saya minta tolong katanya Sempurnain saya katanya Karena saya waktu itu posisi masih kecil Waktu SD Istilahnya Gak tau menau gitu Maksudnya apa Maksudnya apa gitu Maksudnya apa Suara itu Di telinga saya tuh kayak kenceng banget Kayak pake sound gitu Menggema di telinga tuh Saya nangis dijadi-jadinya Pas kejadian itu Mama saya panik kan Manggil kakek saya Almarhum kakek Kebetulan kakek juga Emang agak bisa juga Dibaca-bacain doa Sama kakek Alhamdulillah Tapi Sampai subuh pun Masih kedengar Bang Suara itu Ada gitu Di telinga tuh Tapi sosoknya udah Udah gak ada Udah ilang Cuman suaranya doang Semenjak itu Saya gak berani lagi Kalau tidur Sendiri Tengah malam gitu Kadang Kalau saya kan Kalau tengah malam kadang Tukan nonton TV Ada acara TV Kayak kungfu Kayak gitu Setelah kejadian itu Gak berani lagi Gak berani begadang sih Saksikan proyek terbaru Dari Lentera Malam Di channel Telusur Di sana kita akan Membahas Kisah-kisah horor dari Pemani jenazah Tugas kremasi Penggali kubur Dan masih banyak lagi Jangan lupa saksikan selengkapnya Hanya di channel Telusur Dari kejadian itu Bukan saya aja yang ngalamin Yang ngalamin tuh Mama saya pun ngalamin Wah nyokap ngalamin juga Ngalamin juga Jadi posisi rumah saya tuh Kata L Jadi si kamar mandi Namanya di kampung Misah Bang Sama bangunan kamar mandi Sama bangunan rumah Itu misah Bang Suatu ketika Pas bapak saya lagi Kerja Kerja Gak ada Mama minta antar ke toilet Karena saya orangnya penakut Dulu Mama pun lebih penakut lagi Dari saya gitu Pak Antar mama yuk ke toilet Katanya gitu Ayo Nunggu disini ya Di pintu Di pintu rumah Nunggu di pintu rumah Nggak ikut ke toilet Mama ke toilet Pas selesai dari toilet Begitu buka pintu Mama langsung menjurit Disitu Menjurit Histerius Kaget Kayak orang kaget Gimana sih Bang Nah kebetulan Dari kamar mandi itu Banyak pohon ilalang Banyak pohon pisang Gitu Bang Sama kebun jagung Sama kebun singkong Disitu Nah Dari situ Kata mama sih Kata yang saya denger Sebelum mama ngeliat tuh Ada suara-suara Kayak Kersak-kersak gitu Kirain mama binatang mungkin Atau tikus Atau apa Nggak tahu gitu Pas begitu buka pintu Ternyata ada sosok gitu Bang Makanya mama disitu Ngejerit Habis ngejerit Langsung pingsan Bang Disitu Pingsan di depan kamar mandi Pingsan di depan kamar mandi Disitu Nggak bisa ngapa-ngapain Saya kaget dong Langsung saya samperin Tuh mama Kenapa Begitu sadar mama Langsung narik tangan saya Langsung lari Ayo cepetan Masuk-masuk Masuk ke rumah Masuk-masuk Kata yang gitu kan Masuk Ya mungkin mama panik Mungkin masih ngeliat Disitu posisinya Ada itu Jangan diceritain disini Kata mama gitu Pas masuk ke rumah Ya udah Itu akhirnya ceritain Gini-gini Datang lah Eh mama Waktu itu panik Udah panik Ngehubungin kakek saya Kebetulan rumahnya kan Nggak begitu jauh Rumah kakek sama rumah saya Nggak begitu jauh Mama tuh Ya gitu Ngehubungin kakek Suruh dateng Suruh dibaca-bacain doa Sesudah dibacain doa Itu alhamdulillah Kalau di rumah saya Udah Aman Sampai situ Cuman kalau di rumah warga Masih tetap Bang Sampai 40 hari itu Tetap Teror-teror masih ada Oh gini Bang Saya baru ingat Penyebabnya sebenarnya Karena gentayangan ini Kan setiap warga pun Yang didatengin kan Pasti omongannya Minta disempurnakan Minta disempurnakan Gitu kan Iya Mungkin ya Pemikiran saya gini Bang Minta yang Maksudnya minta disempurnakan tuh Kan banyak tuh Kulit-kulitnya yang Sisa-sisa bacokannya tuh Yang kecil-kecil tuh Kan dilempar-lempahin ke Pos ronda Gentengnya pos ronda Nah mungkin dari situ Oh kulitnya yang dari Si Almarhum itu Bercaceran di jalanan Disitu Yang kecil-kecil gitu Bang Dari situ Kan nih Diampin warga dilempar-lempahin Dilempar-lempahin ke Gentengnya pos ronda Gitu Mungkin ya untung Untuk menghilangkan jejak Atau untuk apa Gak tau saya gak ngerti juga Kalau itu Atau mungkin iseng aja Atau iseng mungkin Ada kulit-kulit yang Di jalanan gitu Dibuang-buangin ke atas genteng Pos ronda tuh Wah Cau gitu Makanya itu Sampai 40 hari Masih neror terus ya Masih neror terus Dan satu lagi Bang Ada cerita Dari tukang sate Yang biasa keliling Di kampung saya Dan dia suka Mangkal di tempat Kejadian perkara tersebut Bang Di pos ronda Di pos ronda itu Dia suka mangkal disitu Soalnya Dan sebenernya Dia gak tau apa-apa sih Posisi dia lagi Pulang kampung Emang dia pake Keliling gitu Bang Pake-pake Tanggungan Pikulan gitu Pikulan Jadi Pikulannya ditaruh disitu Di ini Kok sepi banget Di kampung Biasanya kan Rame kan ya Yang begadang Yang ronda Yang nongkrong Kok gak ada sama sekali Ada apa sih Gitu kan Dia gak tau Apasnya karena Dia lagi mudik waktu itu Dia gak tau ceritanya Gak tau kabar Gak tau kabar Lagi dia disitu Iya gitu Lagi duduk dia disitu Tiba-tiba dari kejauhan tuh Dia ngeliat kayak orang Bang Kayak siluet orang awalnya Nyamperin dia Makin lama Makin deket Makin jelas Bang Orang Orang biasa Kata dia Tukang sate ini bilang Nih Oh ada orang tuh Oh mungkin Dari apa Dari Kalau di saya kan ada namanya Leo ya Buat tempat pembuatan bata Bang Batu bata Nah disitu Apa dari kebun Apa dari Leo Kata tukang sate ini Jalan Tapi napak Kata dia biasa Kayak orang biasa gitu Cuman emang nyeker Gak pake sepatu Gak pake alas Kaki sama sekali gitu Dari mana ya Kok malem-malem Kok dari situ Kan gelap Sedangkan Di pos itu Irigasi Terus kebun Kebun pandan Sebelah sananya Ada tempat pembuatan Batu bata Sama sawah Udah sama kebun Kayak hutan kayak gitu Bang Gak ada rumah lagi kesananya Gak kayak sekarang gitu Nah disitu Agak curiga sih sebenernya Tukang sate ini Kok ada orang disitu Cuman Ah namanya jualan kan Yaudah lah Layanin aja gitu Mesen si Pemuda ini tuh Bang Mesen sate Katanya gitu Udah ngomong gitu doang Oh iya Tunggu dulu ya Katanya gitu Duduk dulu aja Katanya gitu Nah si Tukang sate ini gak kenal nih Orang siapa Bukan orang sini Katanya gitu Gak kenal nih Tapi Yaudah lah namanya pembeli kali ya Gitu Ya gak digubli sama dia Tapi yang bikin dia curiga tuh Mukanya tuh pucat Bang Tetapannya kosong Nandangnya kosong Ke irigasi Ke arah irigasi Sedangkan Mang sate ini Disini kan Duduknya Gak selang begitu lama Bang Lagi kipas-kipas sate Dia kan Kipas-kipas sate Kok ada bau amis Kata dia Ini dari mana Sampai dibulak-balik dakinya Masih ada darahnya sih gitu Terus Yang di Apa Keranjang juga Dia cek satu-satu Takutnya ada yang busuk Atau gimana gitu Bang Udah bau amis Tiba-tiba bau Kebakar Bau daging kebakar Wah ini gosong kayaknya gitu Kayaknya gosong nih Katanya gitu Tapi gak ada yang gosong Mata dia orang baru Naro gitu kan Pas begitu dia ngecek Gini Ngomong Si Anak muda ini Bang Satenya jangan terlalu gosong ya Kayak saya Katanya gitu Ngomong gitu Bang Bang Wahyu kaget dong Bang sate ini kaget Hah Katanya Kayak saya maksudnya apa gitu Pas begitu ngeliat Yang tadinya orang normal Pisiknya normal gitu Tiba-tiba copot Sikit tangan copot Katanya gitu Ini udah gak karuan Muka Udah kayak luka bakar semua Luka bacokan Mau disitu Lari terbirit-birit dia Sampai kesandung Sampai jatuh Sampai pingsan dia Di depan masjid Yang biasa saya nongkrong Sampai pagi dia Disitu Nah semenjak kejadian itu Si tukang sate ini Gak berani lagi Bang Keliling Sampai sekarang pun Dia gak berani keliling Sampai sekarang Gak berani jualan keliling Dia sampai Ngebelain Bukalapak dia Di Suatu tempat gitu Karena Kejadian itu Ada Kepala desa Sama warga-warga Udah resah nih Udah mulai resah Dari sini Ya kita Istilahnya Ngadain rapat lah Di desa ini Kenapa sih Sampai segininya gitu Nerornya sampai Orang yang gak salah apa-apa Memang sate ini kan Istilahnya gak tau apa-apa Sampai ditampakin Kayak gitu Sampai ada penampakan Kayak gitu Berempuk semua Warga sama Kepala desa Sama sesepuh Sepuh desa Bagusnya gimana nih Yaudah Gini aja katanya Saran dari warga sama Kepala desa Manggil orang pintar aja gitu Buat nyempurnain ini Nah gitu Akhirnya Keesokan harinya Manggil lah Orang pintar Yang dianggap bisa lah Di daerah itu Melakuin ritual Dan ternyata kata orang pintar ini Kenapa si Fulan ini Gentayangan katanya Ada bagian tubuhnya Yang masih belum Disempurnain katanya gitu Cari Tolong cariin lah Dicarilah sama warga Cari sama warga Mungkin yang Yang ngeliat kejadian Notice mungkin Oh mungkin yang Dilemparin ke pos ronda itu Katanya gitu Dicarilah genteng Ternyata masih ada Emang bener bang disitu Disitu yaudah Di ini Disempurnain lagi Ya dikubur mungkin Bawa ke Kuburannya Dikubur juga bareng Sama jenazahnya Nah sudah gitu Yaudah Alhamdulillah bang Aman Sesudah itu Yaudah Alhamdulillah aman Cuman Sampai sekarang pun Kalau misalkan cerita Cerita Tentang kejadian ini gitu bang Di tempat itu Pasti ada bau Entah itu Bau amis Bau Itu pasti ada Walaupun gak nampakin Tapi bau-baunya masih ada Setiap lagi ada warga yang cerita Tentang kejadian ini Pasti ada Kayak bau Kadang bau Melati lah Apa kayak gitu Padahal gak ada pohon melati Dulu kan ada pos Posnya sekarang udah gak ada Udah jadi rumah sekarang Udah gak ada gitu Lu nyam gak kok disitu Enggak ya Aman berarti disini ya Aman Mungkin terlalu jauh jaraknya Iya Aman gitu bang Nah ini kan kejadian tahun 98 Ini Yang pelakunya dua orang itu Satunya ketangkep gak tuh akhirnya Yang pelakunya Yang kabur Dengar-dengar sih ketangkep Cuman Apa ya Simbang siur sih bang Ceritanya Ada yang bilang ketangkep Ada yang bilang kabur Karena punya ilmu Kayak gitu kan Ada kan di daerah-daerah Saya kan banyak yang masih Kental sama Kayak gitunya Ada yang Ada yang bilang punya ilmu Jadi gak bisa ini Taunya gitu Banyak yang gitu Bilang gitu Ada yang bilang ketangkep juga Saya juga kurang tau sih Kalau kesitu Nah ini kan dua orang ini Yang pelaku malingnya ya Itu warga situ tuh bukan sih Bukan Bukan Cuman Dari kabupaten saya Cuman Beda-beda desa gitu Jauh 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 Jaraknya jauh Ada dari Bekasi ke Ke Cikarang lah Kayak gitu Jaraknya lumayan jauh Cuman satu kabupaten lah gitu Jaraknya Cuman agak jauh Kabupaten saya paling pojok lah gitu Nah itu Nah itu kan yang di penjara Akhirnya si Tiga orang itu ya Tiga orang Buahnya Pak Haji sama dua warga desa Warga desa Tadinya mau nyelamatin Tadinya Mungkin karena terprovokasi juga Sama sebuah Buahnya Pak Haji Jadi ikut ngebacokin juga Itu di penjara berapa lama tuh Wah kalau di penjaranya Gak lama sih Pokoknya kurang dari setahun lah Kurang dari setahun Mungkin karena itu Bukan pembunuhan berencana ya Jadi gak terlalu lama Spontan aja gitu Gak terlalu lama di penjaranya Tapi itu kurang sampai setahun tuh Kurang sampai setahun Kalau kata warga sih gitu Yang saya tahu Dan setelah keluar di penjara tuh Sempet kayak agak-agak aneh Atau gimana gitu Kan dia sempet di teror juga tuh Pas di penjara tuh Sama sosok si Fulan ini gitu Ada sih Ada Ada Ini yang Yang Mang Idris ini nih Kan kemarin saya sempet ngobrol juga sama orangnya Sama si Mang Idrisnya Sama Mang Idrisnya Sama Mang Idrisnya Sama Mang Idrisnya Sama Mang Idris pelakunya ini Oh gila Mang gimana kejadian yang gini 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 Saya sempet kayak stress katanya Kayak orang stress Jadi Mau ke toilet ada Katanya Mau mandi ada Mau makan ada Ada tuh orang Kayak Jadi Suaranya kecil Cuman kayak Di telinga tuh kayak Menggema Tanggung jawab lu Katanya gitu Habis ngebunuh gue Cari Pokoknya harus sempurna Gue meninggalnya Kayak gitu Itu di rumah apa di penjara Di penjara di rumah juga sama Oh sampe pulang di rumah pun Udah keluar penjara Tetep di teror Tanggung jawab lu Katanya gitu Doain gue Katanya gitu Wah gila Walaupun udah disempurnain sama Si Yang bisa ini Orang bisa ini Tetep masih Ini kan gue penasaran sama Kekayaannya si Pak Haji nih Yang punya rumah Itu tuh Itu sekarang masih tinggal situ gak si Pak Haji Udah almarhum sih Kalau sekarang Udah almarhum Rumahnya sekarang udah jadi Kayak semacam Kayak tempat nongkrong Udah kayak cafe Cuman gede banget Bang Luasnya pun Luas banget Satu hektare Bang Satu hektare Jadi Rumahnya tuh rumah Kayak perumahan elit lah gitu Cuman gede banget Gede banget Cuman Kebunnya tuh luas Di depan-depannya Di pinggirnya Anak buahnya pun Ampe puluhan lah Warga-warga situ semua tuh biasanya Kebanyakan bukan sih Bang Kebanyakan bukan Bukan warga situ Oh bukan warga situ Warga luar Dan dia pun Kata orang tua-orang tua dulu Bukan warga situ juga Oh si Pak Haji Pak Haji nya ini Bukan warga situ Berarti ini bener-bener Satu-satunya orang kaya Yang ada di kampung Dulu gitu Yang lain rumah biasa-biasa aja Dia rumahnya gede sendiri Paling gede itu Orang paling kaya Di kampung saya waktu itu Berarti berani juga Dua maling buat maling Pak Haji Sudah kesebar luas Sebenernya warga-warga situ Tahu kalau di rumah Pak Haji itu Ada penjaganya Penjaganya banyak Banyak banget malah Dan akhirnya ya Finalnya disitu Di rumah Pak Haji itu Nah dari Pak Haji sendiri Pernah gak sih Diterus sama si Al-Makram itu Ada cerita gak sih Dari Pak Haji nya? Kalau Pak Haji nya belum sih Belum Soalnya kan gak tau Gak tau menau Kalau dia Yang ini kan Yang eksekusinya kan Anak buahnya Jadi kalau Pak Haji Gak tau Berarti Pak Haji gak ikut Gak ikut andil Gak ikut andil Kalau dia kan lagi tidur Pastinya Ya 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 Tahu-taunya pas Besok paginya Pas rame-rame Baru Pak Haji kesitu turun Cuman kalau Masalah di teror atau enggaknya Gak tau Soalnya Pak Haji nya kan Udah gak ada sekarang Udah gak ada juga Nah gue tadi penasaran tuh Akhirnya kan Mayatnya tuh Kayak digeletakin aja Sama warga Di depan pos ronda tuh ya Dan pagi-paginya Didatangin polisi Dan dikasih polis lainnya Itu tadi lu Sempat kesikip Mengenai ceritanya Itu Dimakamin Di bawah sama keluarganya Jadi Ketahuan kan Namanya polisi kan bisa kan Ketahuan sama polisi Oh ketahuan tuh Orang ini asli mana Dan keluarganya yang mana Ketahuan Udah ketahuan Soalnya Rata-rata Kalau di daerah saya tuh Yang suka ngambil Kayak gitu Yang Kayak maling Kayak begel Pasti daerah situ kebanyakan Oh ada daerah Bronx tersendiri Nah itu Ada daerah barbar lah gitu Istilahnya gitu Itu gimana tuh Jadi sama keluarganya dibawa Dibawa Ya nangis keluarganya Nangis-nangis ya Pokoknya nuntut Cuman kan Karena yang pelaku ini Orang berada Mungkin yang dua ini juga Sama-sama orang punya juga Mungkin ya Entah gimana Ya gak ngerti Oh iya Mungkin ada bantuan dari Pak Haji juga Biar anak buahnya bisa keluar gitu ya Akhirnya Akhirnya ya Itu dikuburin secara layak tapi Apa keluarganya Alhamdulillah kalau itu Iya Cuman yang Sisa-sisa potongan tubuhnya itu Yang kecil-kecil itu ya Belakangan Betul Tapi kalau kabar tangannya itu Yang ketinggalan itu gimana tuh Udah itu Udah gitu Itu pun Apa pas pagi Awalnya gak ini Polisi gak nge Gak nge Ini Tangannya kemana Katanya kok gak ada Untungnya ada ibu-ibu yang ngeliat Saksi Oh Pas malam bukannya Itu ya ketinggalan di Ecing Gondok Untung Ecing Gondoknya gak anjut gitu bang Iya masih ada disitu Iya masih ada disitu Di pinggir-pinggirin irigasi itu Coba kalau anjut kan Berabe lagi Iya Makin lama lagi terornya gitu Iya Berarti akhirnya tuh Tangan diambil tuh Diambil Cuman yang bikin dia teror itu kan Bagian-bagian tubuhnya kecil Yang kecil Yang ilang Yang di atas pos itu Bisa juga dilempar ke atas pos ya Makanya itu entah Buat apa gitu Entah buat Ngelangin jejak atau apa Gak ngerti Mungkin iseng aja kali ya Bisa jadi iseng juga gak Lempar ke atas Genteng Pos ronda Pos ronda Iya Sedangkan disitu Tempat nongkrong gitu bang Tempat nongkrong anak muda Bapak-bapak yang ronda Iya Gak tau saya pun gak ngerti Nah itu kan tadi Lu sempet cerita kalau Sampai detik ini pun Tahun 2022 Kalau di kampung Lu ngomongin tentang Kejadian ini Itu sering kecibo yang aneh-aneh Iya Tapi kalau untuk penampakan Pernah ada yang ngeliat lagi gak sih Sosok si almahrum ini Kalau penampakan Enggak sih bang Kalau Saya kan dulu kan Sebelum nikah kan Sering nongkrong juga Di rumah temen yang deket Kejadian Tempat kejadian Ke TKP itu Ke TKP Nah Dulu pas liburan sekolah Ceritanya Kan Saya kan kalau ngumpul di rumah temen tuh Banyak tuh ya Pasti banyak nih Rame kan Tiap malam gitu rame Pada ngumpul disitu semua Nah pas liburan ke Bandung Saya nginep Nginep di Bandung 7 hari bang Seminggu Di Bandung Nah di rumah Di rumah temen saya ini Rumahnya si Dagul Si Dagul ya Saya sebut Dagul aja Rumahnya Dagul ini Sepi Ada mamahnya sama adeknya aja Dua yang masih kecil bang Nah disitu Walaupun udah lama gitu kan Itu Kejadian udah 98 ya Ini kejadian yang ini 4 tahun 2008 Pas saya liburan ini 2008 bang Oh 2008 2008 10 tahun setelah kejadian berarti ya Nah 10 tahun setelah kejadian Padahal udah lama kan Sepi rumahnya si Dagul ini Biasanya rame kan Nah Kan kita sering nonton TV nih bang Sering nonton film-film kungfu Kayak gitu apa Nah Kata mamahnya si Dagul ini Rumahnya tuh Kayak rame gitu Padahal udah ditinggal Ditinggal orang gitu Gak ada orang Pada liburan kan Nah Di Di rumahnya ini TV nyala sendiri bang Kenceng lagi Ngetelnya kenceng banget Ini siapa yang ngetel TV Katanya gitu Sangka-sangka mamahnya Dagul Mungkin Adeknya mungkin Oh Adeknya Dagul kali gitu Tapi pas dia lihat Adeknya Dagul disini Tidur sama saya gitu kan Kata mamahnya Dagul Ditengok lah sama mamahnya Gak ada siapa-siapa bang Disitu gak ada siapa-siapa Begitu Dimatiin TV-nya Tidur lagi kan Mamahnya Dagul Pas udah tidur Nyala lagi TV-nya Disitu Kok nyala lagi Apa konslet apa gimana Dimatiin sama mamahnya Dagul Dicabut lah Colokannya Colokannya cabut Udah dicabut Tetep nyala bang Si TV Kan mustail Gimana itu Bisa nyala gitu Sedangkan Ya gak masuk logika lah gitu bang Itu Padahal udah lama itu Udah 10 tahun Udah 10 tahun Tapi rumahnya itu deket sama kejadian TKP-nya Deket Ada sekitar 5 meter 4 meter lah 4 meteran Tapi kata pada Dagul gak ngeliat ada sosok Si Alam Arum disitu Siapa? Mamahnya Dagul? Enggak Enggak ngeliat ada sosok Enggak ada sosok Cuman Kejadian itu doang yang paling horor sih Kata mamahnya Dagul Gue pikir pas lagi Mau ngecek TV Lagi ada Almarhum Lagi duduk nonton TV Enggak Gila-gila Mantep banget itu Bang Ada kejadian lagi gak sih Dari tetangga-tetangga Yang cukup epic Yang lu inget sampai sekarang gitu Kalau tetangga Ada Ada Kalau zaman dulu kan Handphone jarang ya bang Iya Handphone jarang Di saya Deket rumah saya itu ada wartel bang Wartel Nah sebelum disempurnain ini Apa? Si Almarhum Almarhum ini Si Fulan ini Sebelum disempurnain Kan ada Wartel disitu Ada yang mau nelfon gitu Istilahnya mau nelfon Terus Deket wartel ini ada Ada apa? Kayak satu kebun 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 padi Sama kebun jagung disitu Pendatang mungkin Orang mana gak tau ya Kata yang jaga wartel kan Kalau wartel kan kadang Sampai jam 9 Sampai jam 10 Walaupun udah sebi kan namanya Usaha mungkin Dia tetap jaga Kan pilih jalan bang Ada orang yang lewat situ Mau nelfon katanya gitu Pas mau nelfon Kaget Ada orang katanya Kok Cumpang camping Badannya udah gak karuan Katanya Terus tangannya gak ada sebelah Katanya gitu Kaget Ambil track Katanya Bang itu ada orang Tangannya gak ada sebelah Katanya Cumpang camping Balik lagi Gak jadi nelfon Itu yang jaga wartel Tadinya jaga Suka jaga terus Itu bang Tiap itu Jadi Itu tuh Tiap malam Itu susuknya ada di dalam Wartelnya? Di samping wartel Jadi di pintu Jadi yang tadinya mau nelfon Mau masuk itu Mau masuk gak jadi Kadang liat sosok itu Gak jadi Nah itu Yang saya ingat itu aja sih Iya Gila Bang Ini pertanyaan terakhir nih Yang pengen gue tanyain Ini adalah satu Momen yang gue rasa Di cerita lu ini Paling epic ya Ya itu adalah di bagian Tukang sate Ditampakin sama si Almarhum nih Itu Tadi Pas lu ceritakan Cukup betul ya ceritanya Lu bisa dapet cerita sederhana itu Dari mana tuh bang? Karena saya dapet cerita langsung Dari tukang satenya juga sih bang Karena Tukang satenya langsung tuh? Karena kan Tukang satenya pun Masih tetangga kampung sih bang Cuman karena Karena Tukang satenya ini Pas kejadian lagi mudik Jadi dia ngetahu Kalau ada kejadian itu Berarti lu sampai detik ini pun Masih berhubungan Sama si Tukang satenya itu? Tukang satenya iya Karena emang kenal ya? Emang kenal Emang kelangganan juga disitu Dan Saya juga kemarin Emang sengaja crosscheck nih Korbannya Apa? Pelakunya Terus Korban yang diteror ini Siapa aja Saya tanya Semua warga kampung Saya tanya Nanya-nanya dulu kemarin Ke warga kampung Saya nanya-nanya gimana Lu dapet cerita dari Yang tadi di penjara tuh Salah satunya Terus dari yang polisi Tukang satenya lu Polisi Tukang satenya Ya 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 Wah lokil Oke bang Jadi untuk cerita Al-Mahrum maling ini Cukup segitu aja ya Dan informasi terakhir itu Sampai detik ini Tahun 2022 Setiap warga sekitar situ Membicarakan Atau cerita-cerita Tentang tragedi ini Itu sering Kecium bau Gosong Dan Amis dari si Al-Mahrum itu ya Sama kejadian Seperti tahun 1998 dulu ya Wah Gila sih Lu nyum gak kok Gak Gak Aman berarti ya Aman berarti sih bang ya Aman Untung aja aman Nah jadi Buat kalian mungkin tadi Selama si bang Andri cerita itu Ada yang Kurang paham Atau ada yang ke skip Atau Gue tadi sempet Belum sempet nanyain apa Yang pengen Kalian tanyakan itu Kalian bisa langsung aja nih DM ke Instagram Masih Bang Andri itu dimana bang Andriana Underscore NH20 Oke Nanti linknya gue taruh di deskripsi Dan satu lagi nih Si bang Andri ini punya channel juga nih Channel apa nih bang Channel Youtube sih Youtube Itu apa namanya itu Miseng aja sih Itu namanya AA Suara AA S-W-A-R-A AA Suara Itu sih apa Channel Isinya ya tentang musik sih Oh tentang musik Pas perform Kayak gitu-gitu aja Berarti beda nih sama horror nih ya Beda Biasanya nih Penonton tentara malam suka protes nih Kalau yang cerita dari Youtube channel horror Suka komplain Komplain ya Berarti ini aman ya Aman 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 Youtube musik ya Oke jadi yang suka musik Mampir-mampir aja ke Youtube channelnya sih Bang Andri ini Oke bang Sekali lagi tenget banget nih Udah jauh-jauh mampir ke Lentera Malam Untuk share cinta pengalaman bisnis Di kampung lu nih bang Iya Oke Jadi sebelum kalian close videonya Gue mau infoin dulu nih Buat kalian yang pengen jadi naro sumber Seperti bang Andri yang ada di sebelah gue ini Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam Itu ada di Lentera Malam.id Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam Gimana caranya jadi naro sumber Di Lentera Malam Oke bang Andri Siap Sekali lagi gue ngucapin terima kasih ya Oke bang Udah jauh-jauh kesini ya Iya saya juga makasih banget Sama-sama Oke Yaudah paling video malam ini Ceput segitu aja Gue Adit dari Lentera Malam Dan bang Andri Ijin pamit Bye Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam Di channel Telusur Disana kita akan membahas Kisah-kisah horor dari Pemani jenazah Tugas kremasi Penggali kubur Dan masih banyak lagi Jangan lupa saksikan selengkapnya Hanya di channel Telusur Terima kasih